jamaah jamaah oh jamaah alhamdulillah masih dalam orang tua masih hidup pada sibuk ngurusin warisan tapi eh 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 ini banyak banget pertanyaan iya guru udah pada ngantri ya Allah komen-komennya luar biasa ini kita udah pilihin yang terbaik ya guru ya ya nah salah satu yang terbaiknya ini kita masuk dalam segmen tanya dong Ustadz kami semua tanya dong Ustadz asya Allah mahal cengkok itu cengkok-cengkoknya gak dapet kita ya baik ini mudah-mudahan jadi ilmu dan jadi perwakilan pertanyaan temen-temen dirumah ini dari Ulfah Hajah underscore 1212 ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz mau nanya bagaimana hukum menurut Islam kalau pembagian warisan sama rata nah ini nih 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 antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai aturan Islam jadi main main diratain aja semuanya biar adil ya biar adil padahal kita beragama Islam adil menurutnya nah tapi ini aja eh saya ya silahkan guru bismillahirrahmanirrahim izin semuanya ketahui lah aturan yang terbaik adalah aturan Islam syariat Islam aturan Allah yang terbaik terus gimana nih kok perempuan dapat satu laki-laki dapat dua sesungguhnya kalau ngikutin aturan Islam perempuan dapat empat coba nanya dong kenapa dapat warisan dari ayahnya dapat nafkah dari suaminya dapat tanggung jawab dari saudara laki-lakinya dan dapat bakti dari anak laki-lakinya empat dapat bagiannya pertanyaannya bisa nggak dibagi rata supaya adil dan sebagainya jawabannya bisa-bisa saja tapi dahulukan aturan syariat dulu baru nanti saudara laki-laki-laki ikhlas untuk membagi rata kepada saudara laki-laki hadiah itu hanya mungkin iya hibah langsung jawab ya jadi tidak apa-apa boleh yang penting ikuti dulu aturan syariat Islam habis itu bagiannya adik kak kayaknya saya hibahkan untuk setengahnya ini kan dua dan satu pas banget yang pertanyaan tadi kempersian di pojok yang nanya saya pas banget ya dan jangan-jangan dia nanya disitu jadi yang sebagiannya itu dibagi boleh iya ya baik artinya dulu kan syariat Islam dulu itu yang terbaik itu yang terdebes dan kita harus yakinkan itu yang terbaik iya mau kaya oke mau bagaimana pokoknya gini mohon maaf sepanjang tidak ada yang merasa bisa dizolimi dan kalau memang tidak pokoknya saya tetap syariat Islam saya dapat dua kau dapat satu tunggu dulu yakin gak kamu mau mau tanggung saudara perempuamu kalau engkau bagi engkau dapat dua perempuan dapat satu supaya tidak terputus silaturahminya maka saudara laki-laki menanggung saudara perempuannya maka dari sini kita bisa belajar bahwa Islam itu menjadi rahmat Islam itu silaturahmi yang kuat Islam itu mengajarkan buat berkasih sayang Islam itu indah Islam itu Islam Islam agama yang indah ajarkan kita untuk berkasih sayang nanti kita buat lagunya ya ada lagunya ada lagunya udah habis ya baik kita lanjutkan ini pertanyaannya yang kedua dan Ali yakin juga ini pertanyaan akan mewakili pertanyaan teman-teman di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam gimana hukumnya ini ada hukum lagi ya orang tua masih hidup dan rumah masih ditempat ya Allah ya Allah pegel ya ditempatin bapak tapi rumah sudah dibagi maksudnya suami saya sudah dikasih uangnya sama adiknya ini gimana nih dia bicara tentang mertuanya nih mertuanya masih hidup Masya Allah silahkan saya tidak akan menjawab hukum hakam ya Masya Allah saya akan ya menjelaskan ini adab masalah adab kalau masalah ini kan di atas hukum fikih itu sebetulnya adab beradab dulu baru berilmu ya kita harus belajar rasa ya kalau seandainya ini tidak tidak benar berarti ada yang gak cun nih yes ada yang konslet nih kalau sekiranya yang diperbuat sama keluarga tadi orangtuanya masih ada masih hidup terus sudah dibagi-bagi itu sebetulnya punya perasaan gak sih gitu gimana sih orangtuanya perasaannya aku masih hidup tiba-tiba dianggap udah mati apa gimana gak dianggap ya bahkan ada yang diterlantarkan kan ya betul-betul kan mereka bagi-bagi bapaknya malah dikirim ke jompo Allah ini kurang ajar lagi nah jadi ya pokoknya kita semua harus belajar rasa kalau kita tidak suka dihina jangan hina orang kalau tidak suka diremehkan orang jangan remehkan orang dan tiga syarat untuk jadi orang baik satu lisan harus manis lisan harus manis dua hati harus lapang hati harus lapang tiga kepala harus dingin iya juga ya kalau tiga hal ini ada pada diri kita insya Allah semua orang akan sayang dan cinta kepada kita wah saya standing close dulu ya mulut hati kepala ya mulut manis bicara yang baik-baik hati lapang ini dimana perbedaan ini punya jiwa-jiwa yang tenang nanti ke depan lah ilaha ilallah baik Masya Allah ini kita sudah semuanya kita berikan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat teman-temanku semua bermanfaat diamalkan disebarkan jadi berkah ke depannya Masya Allah dan untuk hari ini semoga semuanya bisa berjalan lebih sempurna guruku yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz Syam boleh minta doanya Ustaz baik Bismillahirrahmanirrahim jamaah islami tindai yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala seorang sahabat Nabi SAW berharap kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk senantiasa mengajarkan ilmu agama hatta ajal menjemputnya maka ketika ia berdoa ya Allah berikan saya kesempatan mengajar kepada semua orang mengajarkan ilmu ini agar saya ketika mau mati pun saya masih sempat ngajar maka anaknya yang kecil di belakang mengatakan amin subhanallah lalu ketika ajal mendekatinya tiba-tiba anak yang berkata amin kemarin itu benar-benar ada di samping ayahnya maka anaknya berkata wahai ayah ini mungkin sudah tiba ajalmu maka berikan aku ilmu tentang bagaimana ajal itu datang maka ayahnya berkata sekarang nak saya merasakan sangat sempit dada ini saya merasakan terbakar nak maka subhanallah ilmu itu adalah warisan terbaik dari orang tua terhadap anak-anaknya wabil khusus ilmu agama bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ja'alna min ibadika salihin Ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang salih yang mampu mendidi anak keturunan kami menjari hamba-hambamu yang salih dan salih wa ja'alna min al-ulamai al-amilin jadikanlah kami orang berilmu yang mengamalkan ilmunya wa ja'alna min al-sabirin jadikan kami hamba-hambamu yang sabar wa ja'alna min ibadika al-shakirin wa ja'alna min ibadika al-maqabulin wa la taja'alna min al-ashqiyai al-mardudin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi robbil alamin Jadi sama-sama ya? Ya kasih Baik alhamdulillah amin dan mudah-mudahan jadi keberkahan semua ilmu yang kita dapatkan jadi bekal buat dunia dan akhirat ketemu lagi di Islam Itu Indah selanjutnya Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Ustadz Islam agama yang idah Ajarkan kita untuk berkasih sayang Islam agama yang idah